Intro Kapolda Kepulauan Riau Irjenpol Andak Budi Revianto berikan penghargaan kepada 40 anggotanya atas pencapaian kinerja dan pengungkapan kasus pada teriwulan pertama di tahun 2019 pada upacara hari jadi ke-14 Polda Kepulauan Riau. Dari hasil riset Mark Plus Insight tentang penilaian untuk tingkat kepercayaan Polda Kepulauan Riau mencapai 88,44% indeks kepercayaan. Kapolda Kepulauan Riau dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat dan kebanggaan atas pencapaian yang diperoleh oleh para anggotanya. Untuk itu diharapkan agar terus meningkatkan prestasi untuk menjadi motivasi bagi semua aparat di lingkungan Polda Kepulauan Riau. Semboyan seligi sakti maruah negeri harus mampu menjadi senjata pamungkas yang menjaga maruah Kepulauan Riau secara keseluruhan. Terutama dalam menyongsong berbagai agenda kamtik mas yang harus diamankan, baik itu kegiatan masyarakat termasuk pengamanan pemilu 2019 yang tinggal menghitung hari. Kita harus lebih promoter, lebih modern, lebih profesional hingga pada akhirnya dapat semakin dipercaya oleh masyarakat di Kepulauan Riau ini. Sebagaimana patakah Kepulauan Riau seligi sakti bawah negeri? sebagai senjata pamungkas mampu sebagai seligi sakti yang menjaga maruah negeri yaitu Kepulauan Riau yang kita cintai bersama. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Dribrata TV Salam Dribrata Salam Dabat, Kepulauan Riau Terima kasih.